Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujang Sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi Oke lur pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi aeropod kurikulum merdeka ya Bagaimana caranya menginstal aplikasi aeropod kurikulum merdeka tapi tanpa menghapus aplikasi aeropod sebelumnya yang kurikulum 2013 jadi secara garis besar kita akan menginstal dua aplikasi aeropod yaitu yang dua kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dalam satu komputer atau satu laptop yang sudah terhubung dengan aplikasi dapodik silahkan simak video ini sampai selesai supaya nanti tidak gagal paham jangan pernah diskip-skip ya oke selamat menikmati Nah oke lor Jadi yang pertama yang kita butuhkan Yaitu dua aplikasi Aplikasi yang pertama Yaitu untuk Bisa menggunakan Erapod Curriculum Merdeka Dan Erapod Curriculum 2013 Dalam satu komputer Kita membutuhkan aplikasi ini Yang spase dotrar Nanti linknya saya tinggalkan di kolom deskripsi Kita download Karena saya sudah mendownloadnya Jadi tidak akan saya download Dua kali Kemudian yang kedua Yaitu aplikasi Curriculum Merdeka itu sendiri Kita bisa download Melalui halaman Ditpsd.camdikbud.go.id Nah pada halaman ini Erapod dan ijasa Kita pilih yang installer Aplikasi Erapod SD 2022 Kita klik Kemudian nanti akan muncul halaman Seperti ini Kemudian kita Download Dan kita pilih tetap Download Karena disini saya sudah berhasil Mendownload Jadi tidak akan saya download Dua kali Nah Oke Ini saya Close terlebih dahulu Biar tidak terlalu banyak Nah Kemudian Kalau sudah Ya Kalau sudah Terdownload Dua aplikasi Tadi Pastikan Aplikasi 2000 Eh Aplikasi Erapod Curriculum 2013 Yang sudah kita install Itu sudah versi 1.1 Dan Sudah hilang Disini tulisan Disconnected nya Dan yang ketiga Yaitu Sudah terupdate Tahun pelajarannya Yaitu Tahun 2022 2023 Semester Ganjil Nah Bagi Bapak Ibu Yang masih belum Terupdate Tahun pelajarannya Dan masih tulisannya Disini Disconnected Bisa Nanti lihat Video saya sebelumnya Yang ini ya Yang update Erapod SD Atau yang ini Sama saja Isinya ya Tentang update Erapod Curriculum 2013 Ya Untuk tahun pelajaran 2023 Nah Baik Saya anggap Disini Sudah sama Seperti yang Saya punya Dan disini Saya menggunakan Windows 11 Ya Nah Selanjutnya Kita akan Eksekusi Cara menginstall Erapod Curriculum Merdeka nya ya Tadi yang File yang sudah Kita download Yaitu Yang Erapod Spase Dan Erapod SD Installer Ini Yang Curriculum Merdeka Nah Kemudian Untuk Yang Dua Aplikasi Ini Kita Ekstrak Satu-satu Kita Klik Kanan Kemudian Kita Winrar Dan Kita Pilih Ekstrak Here Nah Mana ya Sebentar Ekstrak Ekstrak Folder Folder Nah Nah Ini Ini ya Untuk Erapod Versi 1.1 Spase Sudah berhasil Di Ekstrak Kemudian Yang Kedua Kita Ekstrak Juga Erapod SD Installernya Kita Klik Kanan Kemudian Kita Ekstrak Here Seperti Ini Dan Disini Di Akhir Ada ya Nah Ini ya Erapod SD Versi 2022 22.1 Installer Ini Untuk Kurikulum 2000 Eh Kurikulum Merdeka Nah Pastikan Ini Size Itu yang 75 MB Kalau yang Di bawah 75 MB Itu Berarti Masih yang Belum update Versi lama Nah Pastikan Size Itu yang 75 MB Oke Supaya Nanti Tidak Gagal Atau Tidak Terjadi Error Ketika Mengerjakan Erapod Kurikulum Merdeka Jadi Harus Teliti Sampai Size Seperti Ini Nah Baik Selanjutnya Kita Buka Terlebih Dahulu Disini Readmore Untuk Pengguna Windows 11 Yang Pertama Simpan Folder Folder Erapod SD Yang Sudah Kita Ekstrak Ke Direktori C Kemudian Kita Run As Versi 1.1 Speci 11 Oke Cukup Paham Kita Copy Terlebih Dahulu Yang Ini Kemudian Mana Copy Copy Ini Kemudian Kita Masukkan Ke Direktori C Kita Paste Oke Seperti Ini Kemudian Ini Tadi Ada Kita Hapus Terlebih Dahulu Kemudian Kita Buka Lagi Folder Yang Ada Di Directory C Kemudian Kita Klik Kanan Yang Ada Tulisan Windows 11 Klik Kanan Kita Pilih Run As Administrator Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Dan Ternyata Sudah Selesai Nah Itu Untuk Yang Pertama Untuk Aplikasi Yang Pertama Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Aplikasi Erapod Curriculum Merdeka Yang Sudah Tadi Kita Download Dan Extract Nah Yang Ini Yang Ada Tulisan Versi 2022 1 Untuk Installer Ini Kita Install Kita Klik Kanan Kemudian Kita Run as Administrator Kita Pilih Lanjut Kemudian Kita Pilih Disini Nama Sekolah Kita Isikan Kita Klik Lanjut Kita Lanjut Dan Kita Pasang Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Nah Oke Loh disini Sudah Selesai Proses Instalasi Erapod Untuk Curriculum Merdeka Kita Langsung Saja Jalankan Aplikasi Erapod Nah Disini Untuk Erapod Curriculum Merdeka Kita Sudah Berhasil Menginstallnya Dan Disini Juga Untuk Curriculum 2013 Nah Untuk Curriculum 2013 Erapod Kodenya Localhost 2689 Atau 26 Eh Atau 2050 Ya 20 50 Ya Nah Sama Saja Ya Disini Sudah Versi Yang Terbaru Dan Disini Juga Versi Yang Terbaru Untuk Curriculum Merdeka Nah Kita Akan Coba Login Terlebih Dahulu Untuk Yang Curriculum 2013 Password Masih Sama Admin Dan Untuk Usernya Admin Dan Untuk Password Yaitu Admin 123456 Kita Login Sebagai Admin Dan Disini Kita Sudah Berhasil Login Ke Arapod Tahun 2022 2023 Untuk Aplikasi Kurikulum 2013 Nah Ini Untuk Kurikulum Merdekanya Kita Akan Coba Login Disini Password Sama Saja Admin 123456 Dan Disini Sudah Otomatis Muncul Semester Ganjil Kita Coba Masuk Dan Keduanya Sudah Bisa Masuk Kalau Muncul Seperti Ini Kita Close Saja Nah Untuk Yang Di Arapod Kurikulum Merdeka Disini Settingan Yang Pertama Yaitu Setting Web Service Kita Pilih Menu Setting Web Service Kemudian Kita Klik Tambah Untuk Mengisi Data Koneksi Ini Untuk Mengisi IP Server Dapodic Dan Key Kita Buka Aplikasi Dapodic Terlebih Dahulu Kita Buka Aplikasi Dapodic Kemudian Kita Login Nah Setelah Kita Login Kita Masuk Ke Pengaturan Eh Maaf Kita Masuk Ke Pengaturan Kemudian Kita Pilih Paling Bawah Disini Web Service Nah Disini Masih Kosong Untuk Nama Aplikasinya Dan Kita Tambahkan Disini Nama Aplikasinya Yaitu E Rapport Oh Maaf Aplikasi E Rapport E Rapport SD Curriculum Merdeka Nah Nama Aplikasinya Kita Copy Kita Copy Seperti Ini Kemudian Kita Buka Aplikasi Aeraport SD Ini Koneksinya Kita Tambahkan Disini Kemudian Untuk Alamat IP Server Aeraport Karena Maaf Karena Disini Untuk IP Adresnya Itu Local Host Kenapa Local Host Karena Aplikasi Dapodic Dan Aplikasi Aeraport Itu Dalam Satu Komputer Atau Dalam Satu Laptop Jadi Pilihnya Local Host Untuk Key Yaitu Pilih Yang Ini Key Kita Salin Token Kita Copy Seperti ini Kemudian Kita Buka Lagi Dan Kita Paste Untuk NPSN Sekolah Kita Masukkan Nah Terakhir Kita Klik Simpan Proses Simpan Data Koneksi Webservice Dapodic Selesai Nah Selanjutnya Kita Melakukan Tes Koneksi Terlebih Dahulu Kita Klik Disini Tes Koneksi Kita Tunggu Dan Disini Koneksi Ke Dapodic Lokal Berhasil Sampai Tanda Checklist Seperti Ini Close Kemudian Selanjutnya Kita Ambil Data Dapodic Kita Update Dari Data Sekolah Terlebih Dahulu Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Kemudian Update Data Guru Oke Kemudian Update Data Siswa Oke Dan Terakhir Update Data Transaksional Oke Nah Disini Kita Sudah Berhasil Menginstall Aplikasi Araport Kurikulum Merdeka Dan Sudah Ada Sebelumnya Araport Kurikulum 2013 Dalam Satu Laptop Yang Sudah Terinstall Aplikasi Dapodic Nah Disini Kita Sudah Melakukan Setting Webservice Dan Sudah Ambil Data Dapodic Sudah Sinkronisasi Data Dapodic Nah Baik Bapak Ibu Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Cukup Ya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Tinggalkan Saja Di Kolom Komentar Ya Jangan Lupa Di Share Video Ini Supaya Bisa Bermanfaat Bagi Teman Operator Yang Lainnya Terima Kasih Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Terima kasih telah menonton!